Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel berita mistis ofisial Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari facebook Dari tulisannya Arya Kalalangi Dan untuk kisah kali ini merupakan kisah lanjutan dari kisah sebelumnya Yaitu sebuah kisah yang berjudul sahabatku ternyata sudah meninggal Dan untuk kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul pembalasan seorang anak Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Saya dan putri dianugerahi anak laki-laki yang kami beri nama Fikran Ya itu adalah nama sahabat saya yang telah meninggal Dan sekarang umur Fikran 5 tahun Tapi entah mengapa saya selalu salah sangka Jika istri saya memanggil nama Fikran anak kami Yang aku kira dia memanggil almarhum sahabat saya Fikran makan dulu kata istri saya Ah Fikran mana? Tanyaku berjalan ke arah meja makan Kamu ini kenapa sih? Udah 5 tahun tapi selalu begitu Kalau kini terus mending kita ganti saja nama anak kita Kata putri kesan Maaf abisnya gue kangen sama Fikran Kata saya merunduk Lalu istri saya memeluku Maaf ya aku udah marah Udah gak usah sedih Ayo kita makan Kata istri saya tersenyum Kemudian putri pergi ke belakang untuk mencari Fikran Fikran kamu dimana? Ayo makan dulu nanti main lagi Teriak putri Lalu dibalik pohon pisang Ada yang menyahut Ya saya disini Kata seseorang dibalik pohon pisang Kok suara Fikran seperti orang dewasa sih? Kata putri heran Lalu mendekat ke arah suara itu Eh Fikran Ngapain kamu dimakam? Ayo masuk Bapak kamu udah nunggu Kata putri menarik baju anaknya Dan saat berbalik ke belakang Putri terkejut Anaknya berada di depannya Mama pegang kain apa Kau ada noda merah? Tanya anaknya polos Putri lalu melihat tangannya Dan betapa terkejutnya dia Sedang menggenggam kain kafan penudara Rian tolong Teriak putri Saya yang mendengar teriakan istri saya Lalu bergegas ke belakang Ada apa? Kenapa kamu teriak? Kata saya Tadi ada kain kafan di tangan saya Kata putri lalu memeluku ketakutan Udah Gak ada apa-apa Ayo masuk Seraya mengajak putri dan Fikran Untuk kembali masuk ke dalam rumah Kami lalu makan bersama Setelah itu karena saya melihat putri masih diam Karena kejadian tadi Saya mengajak mereka ke pantai Untuk refreshing Istri saya lalu setuju Dan kami pun bersiap-siap untuk berangkat Setelah kami siap Kami pun bergegas di perjalanan Tiba-tiba istri saya berkata Pak Mama takut Gimana kalau Fikran neror kita? Kata istri saya Ngomong apa sih? Gak boleh gitu Dia sahabat saya Gak mungkin dia mau meneror keluarga kita Kata saya Iya-iya maaf Kata putri Setelah 30 menit Akhirnya kami sampai juga di pantai Yang jauh dari keramaian Fikran anak kami sangat senang Dia lalu bermain pasir bersama istri saya Rasanya sangat senang Melihat mereka tertawa dengan cara yang sederhana Lalu putri menghampiriku Pak Kok bengong? Ayo kita main pasir Seru loh Kata putri tertawa Lalu melempariku dengan pasir Eh apaan sih? Awas ya kamu Sini Jangan lari Kata saya lalu berlari mengejar istri saya yang berlari Fik Tolong Mama mau diculik sama papa kamu Kata putri tertawa Lalu Fikran dengan tingkahnya yang lucu Lalu loncat ke punggungku Pak Jangan culik mama Nanti Fikran sendirian Kata anak saya Kami hanya tertawa Lalu bermain bersama Kemudian karena lagi asik bercerita Saya dan putri tidak menyadari Bahwa Fikran sudah tidak ada bersama kami Pak Fikran mana pak? Tanya putri mulai panik Astaga Kita terlalu asik bercerita Ayo kita cari dia Kata saya lalu berdiri Kami lalu mencari-cari Fikran di kawasan pantai tersebut Namun tidak ada seorang pun di pantai itu Karena pantai yang kami kunjungi Benar-benar jauh dari keramaian Lalu tiba-tiba kami melihat Fikran Sedang duduk di bawah pohon kelapa Saya lalu berlari ke arah Fikran Takut terjadi apa-apa Kamu ngapain main jauh-jauh? Kata saya sedikit marah Maaf pak Tadi Fikran ada yang manggil Terus Fikran kesini Lalu om itu kasih kertas ini Tapi Fikran gak bisa baca Kata Fikran polos Kemudian memberikan kertas itu Om siapa? Disini gak ada orang Fikran Kamu jangan ngarang cerita Kata istri saya Oh iya Om itu bilang Namanya sama dengan Fikran Dan dia sahabat papa Kata anak saya polos Mendengar itu istri saya kaget Dan mengajak saya untuk pulang saja Dari pantai itu Namun saya diam membaca isi kertas itu Rian Aku rindu kalian Salah manis Sahabat terbaikmu Fikran Hanya itu yang tertulis Di dalam kertas Dengan tinta merah Seperti darah Putri kini kian takut Dan menarik saya Untuk berkegas pulang Kami akhirnya pulang Karena istri saya Sudah takut berlama-lama disana Saya hanya terdiam Di teras rumah Sambil menatap kertas tadi Maksud ini apa ya? Gak mungkin sahabat saya Dia sudah meninggal Kata saya berbicara sendiri Lalu istri saya datang Menghampiriku Membawa secangkir kopi Pak Ini kopinya Minum dulu Kata putri tersenyum Eh Iya makasih mah Kata saya terus menatap kertas itu Pak Mama jadi takut Kok Fikran ngasih kita begituan sih? Kata putri Udah Kamu gak usah khawatir Paling ada orang iseng Yang ngasih kertas ke anak kita Kata saya mencoba menenangkan Yaudah pak Mama ke dalam dulu Mau ngecek Fikran Udah selesai mandi atau belum? Kata putri Lalu masuk ke dalam rumah Fikran Udah main airnya Nanti masuk angin Kata putri Membawakan handuk Iya mah Jawab Fikran Lalu menghampiri putri Lalu putri Mengusap sisa-sisa air yang ada di tubuh Fikran Menggunakan handuk Lalu dipakai kanya baju Kemudian disisirnya rambut Fikran Nah Udah ganteng anak mama Kata putri Kata putri mencium Fikran Iya dong Aku ganteng kan om Kata Fikran tersenyum Menatap ke belakang mamanya Putri kaget Lalu menoleh ke belakang Kamu bicara dengan siapa sih? Tanya istri saya Masa mama gak tau Itu loh Om yang tadi di pantai Yang ngasih surat Om Fikran Lanjut anak saya Putri yang kaget Langsung menggedong Fikran Keluar dari dalam kamar Dan pergi ke depan Pak Mama udah gak tahan Kita pindah aja yuk Ke rumah kakek Bapak aku Kata putri ketakutan Kamu ini kenapa? Coba jelasin dulu Kenapa tiba-tiba mau pindah Kata saya kebingungan Udah Pokoknya gak ada yang perlu diceritain Ayo buruan pak Kesak putri Yaudah Tunggu papa ambil tas dulu Di dalam Kata saya Lalu masuk ke dalam rumah Setelah selesai merapikan baju Kami pun pergi Ke rumah ayah putri Sesampainya disana Pak Hendra telah menunggu kami Kakek Teriak Fikran lalu berlari Akhirnya cucu kakek datang juga Kata pak Hendra memeluk Fikran Kami lalu masuk ke dalam Dan mengobrol tentang kejadian Di rumah tadi Ah Gak mungkin itu Fikran sahabat Rian Dia akan sudah meninggal Kata pak Hendra Ia gak mungkin itu dia mah Tambahku Mungkin Anak kamu hanya bercanda saja Namanya juga anak kecil Sering iseng Mas pekerjaan Anaknya telah tidur Itu didesain kedap Suara jadi bercanda saja Terikan diri dari penjara Dan kamar putri Terdengar suara Terdengar suara orang yang menendang pintu Dari dalam kamar Saya lalu memeriksanya Namun saya hanya melihat Anak saya yang menatap Ke arah kamar mandi Mama mana Fik Kanyaku Itu mama lagi di kamar mandi Saya lalu memeriksa ke kamar mandi Dan ternyata putri sudah tergeletak Di lantai kamar mandi Ma Mama Bangun Kamu kenapa Kanyaku khawatir Lalu menggendongnya Ketempat tidur Fik Panggillah kek Kata saya Lalu tidak lama kemudian Pak Hendra datang Kenapa putri Rian Tanyanya cemas Gak tahu Saat saya masuk Putri sudah tergeletak Di lantai kamar mandi Kata saya tidak kalah cemas Rian Rian Kamu kok tinggalin aku sendirian Di rumah Kata suara yang entah dari mana Dan persis seperti suara sahabat saya Yang telah meninggal Tiba-tiba putri membuka matanya Dan tertawa Lalu mencekikku Rian Aku akan balas dendam Aku akan balas dendam Kata putri cekikikan Put Sadar Sadar put Kata saya mencoba melepaskan tangannya Dari rahirku Aku bukan putri Aku adalah sahabatmu Rian Ini aku sahabatmu Kata dia Lalu kembali terjatuh Saya lalu mencoba Membangunkan putri Ma Bangun ma Bangun Kata saya Hmm Pa Kenapa kepala saya sakit Kata putri Meringis kesakitan Mama tadi terpelaset Di lantai kamar mandi Kata saya Lalu membantunya Untuk duduk Putri tidak ingat Apa yang barusan terjadi Terhadapnya Saya dan mertua pun Sengaja tidak memberitahu Terhadap putri Agar dia tidak stres Kini putri tertidur Bersama dengan Fikran Anak saya Namun Saya sangat sulit Untuk tidur Karena kejadian tadi Apa benar Yang masuk ke dalam Tubuh putri itu Fikran Batinku Tapi kenapa Dia bilang Akan balas dendam Karena susah Untuk tidur Saya putuskan Untuk pulang Malam itu juga Tanpa memberitahu Putri Kamu mau ngapain Ke rumah Malam-malam Kini Rian Tanya Pak Hedra Ada yang ingin Saya ambil Pa Kata saya Yaudah Hati-hati Udah jam 2 Loh ini Takutnya ada Begal Kata mertua saya Iya Pa Semoga saja Tidak ada Saya pamit dulu Ya Pa Kata saya Pergi meninggalkan Pak Hedra 15 menit Jalan Kutempu Begitu dingin Dan sangat sunyi Di jalanan Tidak ada Satupun kendaraan Yang berlalu lalang Dan akhirnya Saya sampai juga Di rumah Saya lalu Menyalakan lampu Dan duduk Di ruang tamu Sembari memikirkan Kejadian aneh Hari ini Lalu Kuputuskan Untuk pergi Ke makam Fikran Dengan hanya Diterangi oleh Senter Saya lalu Duduk di pinggir Makam Fikran Fik Gue gak percaya Lo yang masuk Kedalam tubuh putri Tadi Gue percaya Lo gak bakal Ngelakuin itu Tapi kenapa Selalu saja Putri yang merasa Dihantui oleh lo Kenapa Fik Kata aku Mulai meneteskan Air mata Lo kalau benci gue Sini Fik Muncul Ayo Tonjok gue Kalau lo bisa Jemput gue Kalau bisa Tapi tolong Jangan ganggu putri Gue minta maaf Fik Kalau udah sibuk Udah jarang Datang ke makam lo Tapi jangan gini Lama-lama Gue takut Sama lo Kata saya Menangis Sambil memegang Nisan Fikran Flashback ke belakang Fik Udah jangan sedih Semoga orang tua Kamu tenang Di surga Kata saya Mengusap Punggung Fikran Sekarang aku Jadi yatim Piatur Aku gak punya Siapa-siapa lagi Kata Fikran Menangis Dasar bodoh Ingat Kan gue udah bilang Lo sekarang tinggal Di rumah gue Jadi orang tua gue Orang tua lo juga Kata saya Ikut menangis Kok lo jadi Ikutan nangis sih Kan disini Gue yang sedih Kata Fikran Mendorongku Lo sih Merasa gak punya Siapa-siapa Kata saya Menangis Lebih kencang Eh apaan sih Kok jadi lo Yang nangisnya Paling kencang Kata Fikran Tertawa Biarin Asal lo ketawa Gue rela nangis Kata saya Tetap menangis Eh Sudah eh Muka lo jelek Kalau nangis Kata Fikran Tertawa Begitulah Kenangan Yang membuatku Sangat sedih Fik Sekarang lo bisa ketemu Sama orang tua lo Di surga Jadi tolong Tenanglah Di duniamu Yang baru Kata saya Kembali menangis Setelah selesai Dari makam Saya lalu Kembali masuk Kedalam rumah Dan saya Memutuskan Untuk tidur Di rumah saja Saat saya Tertidur Saya bermimpi Bertemu Fikran Lian Itu bukan saya Itu hanya Setan yang menyerupai Wajah saya Saya tidak mungkin Melakukan itu Terhadap kalian Kata Fikran Dan satu Rian Saya minta tolong Kamu berhati-hati Karena saya Punya firasat buruk Tentang kamu Dan putri Lanjutnya Saya belum bisa Bahagia di dunia Aku Jika sahabat saya Masih dalam bahaya Kata Fikran Lalu menghilang Saya kemudian Terbangun Lalu aku lihat Ternyata sudah Pukul 6 pagi Saya lalu mandi Dan pergi ke rumah Mertua saya Di perjalanan Saya memikirkan Tentang mimpi tersebut Dan akhirnya Saya tahu Ternyata benar Bukan Fikran Hanya saja Setan yang mengganggu Keluarga kami Namun yang membingungkan Adalah Kenapa hanya putri saja Yang diterornya Kemudian Saya berhenti Di salah satu warung makan Untuk membeli bakso Karena istri saya Sangat suka makan bakso Pada pagi hari Setelah selesai Saya pun pergi Namun saya ditahan Oleh kakek-kakek Mas Tunggu Saya punya firasat Akan ada yang mengirimkan Hal-hal jahat Ke keluarga mas Kata kakek itu serius Maksudnya kek Kata saya bingung Maksud saya Seperti santet Ataupun teror Yang bersangkutan Dengan hal-hal gaib Tutur kakek itu Sebaiknya Jika kamu punya masalah Dengan orang Cepat selesaikan Dengan baik-baik Sebelum ada Yang jadi korban Kata kakek itu Lalu pergi Saya yang masih Mencerna kata-kata Kakek tersebut Hanya diam Lalu berangkat Menuju rumah Mertua saya Tidak butuh Waktu lama Sampailah saya Dan istri saya Telah menunggu saya Di depan rumah Ngapain sih Balik ke rumah itu lagi Katanya kesal Eh sayang Ini bakso kamu Kata saya tersenyum Makasih pak Tau aja Mama lagi suka makan bakso Kata putri Lalu membawa bakso itu Kedalam Ah gitu doang Kata pak Hendra heran Emangnya kenapa pak Kata saya Ini loh Dia dari tadi ngomel mulu Dari jam 5 Katanya awas Kamu rian Pulang aku pukul Pake sapu Eh liat bakso Langsung ciut Itu anak Kata mertua saya Tertawa Saya pun ikut Tertawa Karena saya sudah Paham dengan Sifat putri Jika marah Tinggal disogok Dengan makanan Marahnya pasti hilang Saya lalu menceritakan Mimpi saya Kepada mertua saya Dan kejadian Saat bertemu Kakek-kakek Di warung tadi Nah Sudah jelas Berarti itu Bukan fikiran Tapi kayaknya Ada yang mencoba Meneror kita Atau jangan-jangan Mereka bertiga Yang meneror kita Kata pak Hendra Entahlah pak Jika mereka Yang meneror kita Saya akan Membunuh mereka Kata saya Menghela nafas Saya lalu Masuk ke dalam Menemui putri Mah Papa berangkat dulu ya Kata saya Udah mau berangkat Kerja ya pak Yaudah hati-hati ya pak Kata istri saya Lalu menyalim Tangan saya Fik Jangan akal ya Papa pergi Kerja dulu Kata saya Lalu pergi Siapa Kata fikiran Saya lalu pergi Ke pabrik Dan memantau Karyawan-karyawan Yang sedang bekerja Semangat ya kerjanya Jangan dipaksain Kalau capek Gantian aja Kata saya Menyemangati mereka Siap bos Kata mereka Bersamaan Lalu saya Pergi ke ruangan saya Untuk menghitung Penghasilan pabrik Bulan ini Tiba-tiba Pak Hendra Menelpon Halo Rian Pulang sekarang Cepat Kata matura saya Terlihat panik Kenapa pak Ada apa Kenapa papa panik Tanya aku ikut panik Udah Datang aja dulu Kata pak Hendra Memutuskan panggilan Karena panik Saya lalu bergegas Untuk pergi Bos Ada apa buru-buru Tanya salah seorang karyawan Ada urusan mendadak Kata saya berlari Oh hati-hati bos Katanya lagi Saya lalu dengan cepat Memacu pendaraan Menuju rumah Mertua saya Dan hanya butuh Waktu 10 menit Akhirnya saya sampai Pak Ada apa Kenapa papa panik tadi Kata saya Ini lho Rian Tadi papa main bola Dengan fikiran Lalu bolanya Nyangkut di atas pohon Tolong ambilin Kalau papa yang ambil Nanti jatuh Tambah encok lagi Kata mertua saya Tertawa Lah papa Bikin panik aja Kirain kenapa-napa Kata saya Lalu mencoba Memanjat pohon Habisnya Pikiran nangis Kalau gak diambilin Bolanya Kata mertua saya Lalu saya Meraih bola tersebut Dan menjatuhkannya Tapi sebelum turun Saya tidak sengaja Melihat istri saya Dari dalam kamar Melalui jendela kaca Dia tengah Menggunting rambutnya Dan itu sangat Aneh menurut saya Kenapa tiba-tiba Dia menggunting Rambut panjangnya Saya lalu turun Dan masuk Dalam rumah Menuju kamar putri Mah Kok rambutnya Digunting sih Kata saya Suka aja Dengan rambut pendek Kata putri datar Kemudian rambut Yang telah digunting Disimpannya Dalam kantong plastik Dia lalu berbaring Kemudian tertidur Saya yang melihat Tingkah aneh putri Hanya memandanginya Lalu pergi keluar kamar Dan membiarkan putri Istirahat Malam hari pun tiba Namun putri masih tertidur Dan tentunya Saya tidak berani Mengganggu tidurnya Saya lalu berbaring Di sampingnya Dan akhirnya Saya pun tertidur Namun ternyata Itulah yang ditunggu-tunggu Oleh putri Ia lalu bangkit Lalu membawa kantong plastik Yang berisikan rambutnya tadi Dan dia lalu berjalan Keluar rumah Dan disitu Ada sosok misterius Yang menunggunya Kemudian diberikanlah Kantong plastik Yang ia bawa Kemudian putri Kembali masuk Dan melanjutkan Tidurnya di sampingku Bah Bangun sudah pagi Kata putri Sambil mengguncangkan Tubuh saya Ya mah Bentar masih ngantuk nih Kata saya Kembali memeluk gulik Bah Ih bangun Kerja nafkain Anak istri kamu Kata putri manja Tumben banget sih Kamu manja Pasti lagi pengen bakso ya Tanya aku Lalu duduk di sampingnya Enggak pah Kan kamu suami putri Jadi bebas dong Putri manja kapan aja Katanya memelukku Dasar Dikit lagi Pasti berubah Jadi maklampir Kata saya tertawa Ia apa sih Jangan gitu dong Sama istri Kata putri ngambut Iya Iya istriku Kata saya Mencubit pipinya Sedangkan Fikran Anak saya Sedang asik Nonton TV Setelah cukup lama Putri pun Memanggil kami bertiga Untuk sarapan pagi Kami pun datang Lalu sarapan Sebelum saya Akhirnya pamit Untuk bekerja Mah Sudah habis Kata Fikran Mau nambah lagi Tanya putri Enggak mah Nanti kalau Fikran Banyak makan Ntar Fikran Gendut kayak kakek Kata Fikran Menyentuh perut Pak Hendra Kami lalu tertawa Karena perkataan Fikran tadi Perut kakek besar Karena sering makan Mana gak pernah Olahraga Kata putri Tertawa Makan banyak Itu wajar Yang gak wajar itu Makan uang rakyat Betul gak apa Kata saya Benar itu Rian Di luar sana Banyak oknum-oknum Yang bersenang-senang Di atas penderitaan Orang lain Lanjut Pak Hendra Ya sudah Saya berangkat dulu ya Kata saya Lalu buru-buru Untuk pergi Pak Tunggu Teriak putri Iya mah Ada apa Udah telat nih Kata saya Menoleh ke belakang Putri lalu datang Mahapiriku Putri Belum salim loh Kata dia Lalu meraih tangan saya Iya lupa Yaudah Bapak Pergi dulu Kata saya Tunggu dulu Pak Cium putri boleh Seraya menunjuk Ke arah jidatnya Dah Kumatlah Haki manjanya Ih Kata saya Lalu mencium Kening putri Makasih Pak Kata putri Tersenyum Saya lalu Pergi meninggalkan putri Masih sempat Saya menoleh Dia melambekan tangannya Saya hanya Senyum-senyum sendiri Karena tumben Putri manja Sampai begitu Di pertengahan jalan Tiba-tiba Pak Hendra Menelva Rian pulang cepat Kata Pak Hendra Terlihat panik Kenapa Pada Pak Kata saya Putri pingsan Kata Pak Hendra Apa Iya Pak Saya akan Segera pulang Kata saya Lalu putar balik Menuju rumah Saat di depan rumah Saya mendengar Suara tawa Dari putri Saya lalu masuk Mak Kamu kenapa Mak Kata saya Panik Saya mau Kamu mati Rian Kata putri Tertawa Cekikikan Pak Mama Kenapa Tanya Fikran Polos Pak Fikrannya Bawa aja Ke kamar Takutnya Kenapa Kata saya Lalu Pak Hendra Membawa Fikran Masuk Dalam kamar Mak Sadar Mak Kata saya Mencoba Menyadarkan putri Rian Saya akan Balas dendam Kata putri Sebenarnya Kamu ini siapa Kamu jangan Bawa-bawa Nama sahabat saya Yang telah meninggal Katakan Kamu siapa Dan apa Mau kamu Kata saya Serius Saya adalah Utusan Seorang dukun Untuk Meneror Kalian Dan kalian Semua Satu persatu Akan mati Katanya Tertawa Lalu putri Kembali jatuh Dan saya Mencoba Membangunkannya Tapi tiba-tiba Putri Berteriak Rian Kepala saya Sakit Teriak putri Memegang Kepalanya Tolong Pak Tolong Kepala saya Seperti Ditusuk-tusuk Kata putri Menangis Putri Lalu berlari Membenturkan Kepalanya Ketembok Saya yang Mencoba Menahannya Tapi entah Kenapa Tenaga putri Lebih kuat Dari saya Pak Hendra Yang mendengar Suara putri Berteriak Lalu Membuka Pitu Rian Putri Kenapa Tanya Pak Hendra Pak 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 Kalian di kamar Takutnya Terjadi Apa-apa Dengan Fikran Kata saya Lalu putri Menghentikan Langkahnya Dan betapa Kagetnya Kami Melihat Dia Memutar Kepalanya Ke belakang Tanpa Membalikan Badan Lalu Berlari Mundur Ke arah Pak Hendra Dengan Tatapan Yang Menyeramkan Sontak Pak Hendra Langsung Menutup Pintu Tersebut Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Berikutnya Agar Tidak Ketinggalan Klik Tombol Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax